Selamat siang, kami dari kelompok bersatu kalabat Pulau Kambing Yang berlokasi di Klender, Jakarta Timur Kegiatan kami adalah bank sampah Bank sampah di mana itu seluruh warga masyarakat yang ingin mulai mengelola sampahnya dari rumah Dan punya nilai tambah terhadap sampah itu sendiri Bisa menabungkan sampahnya di bank sampah Tahapannya adalah nasabah datang membawa sampah kering Lalu nanti ditimbang Setelah ditimbang lalu ada pencatatan Sudah dicatat di buku Tabungan nasabah Lalu nilai sampah itu akan dikonsesikan ke dalam rupiah Setelah ketemu nilai rupiahnya Tabungan sampah itu lalu masuk ke kooperasi Nah di kooperasi ini Nilai rupiah dari nilai sampah yang tadi hanya sedikit Bisa berkembang menjadi lebih potensial Lebih produktif Kenapa di kooperasi setiap anggota bisa mengajukan untuk pinjaman Baik untuk mode usaha atau umum Nah di kooperasi itu Pemberdayaan secara maksimal Dari sisi edukasi bagaimana manajemen keuangan Mulai dari sampah tadi Pengurus-pengurus yang ada pun semuanya bekerja secara Namanya relawan Kami melakukan ini sudah 2 tahun Mudah-mudahan bisa terus berjalan Istiqomah Doakan sejak kami sehat Jadi nanti perkembangan ini bisa menjadi contoh Minimal di keluarga jati negara Atau di Kecamatan Canggung Atau Jakarta Timur Atau bahkan di DKI Jakarta Salah perkami itu Mulai dari sampah yang memiliki investasi Piah yang bisa dibantu kehidupan perekonomian keluarga Kegiatan kami ini sudah terdatar Baik di 2 dinas Yaitu dinas pemersian dan dinas kooperasi Dari masing-masing dinas sudah mengertai kegiatan kami Tapi mungkin kami belum terjamah Jadi pelatihan atau edukasi yang memang mengarah kepada kami Untuk menjadi punya potensial lebih baik Belum Jadi kami masih menggali belajar Studi banding secara swadana Swadaya Secara kesadaran kita sendiri Kita butuh ilmu kita cari Dariman dananya dari pojek sendiri Setelah jalan 2 tahun Ternyata alhamdulillah perkembangannya Kita mendapatkan dukungan dari CSR Antam Antam Loga Mulia Kebetulan lokasi dekat dengan lokasi bang sampah kami Dukungannya alhamdulillah sangat luar biasa Jadi legalitas kami pun sudah sah Karena pas sudah dibantu oleh Antam Biaya-biaya untuk pembuatan akda dan lain-lain Bang sampah pulau kami ini memiliki potensi yang sangat-sangat besar Karena mereka itu terdiri dari bibu yang inisiatifnya sangat tinggi Lebih peduli dengan sampah Lalu aneka pelatihan yang kami lakukan Juga biayanya juga disupport oleh Antam Untuk bantu anak sendiri kita lebih support kepada kegiatan pelatihan Pada disana kita support kegiatan apapun yang mereka lakukan Terutama dalam pengolahan lingkungan atau pengolahan sampah Tapi lebih kepada kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan yang kita support Jadi ketika Antam masuk ke dalam kegiatan kami Itu kami tidak akan pusing lagi Swadhana, Swadaya Tapi tinggal mengajukan program Insya Allah semua disupport Antam